Aksi unjuk rasa ribuan buruh berdesak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sita Kerja Rabu Siang berlangsung ricu. Kesal lantaran ruas jalan menuju gedung Mahkamah Konstitusi diblokir aparat kepolisian. Para buruh ketika mengamuk masa yang berada di posisi paling depan langsung merobohkan beton pembatas jalan yang dipasang petugas. Rangkaian kawat berduri yang memblokir jalan juga coba dirobohkan buruh. Para buruh dari beberapa serikat pekerja ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi demi mengawal keluarnya salinan putusan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang telah dibatalkan Hakim MK. Ya, buruh mendesak pemerintah pusat maupun daerah patuh terhadap putusan tersebut dengan menaikkan upah minimum provinsi dan upah minimum kota kabupaten di seluruh Indonesia. Jika tuntutan mereka tak juga ditanggapi, maka buruh mengancam akan menggelar aksi mogok nasional pada 10 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!